Kok tempat barunya dunia? Katanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir ke dunia Apa dunia sama dengan neraka? Kan harusnya kalau terusir dari surga, tempat barunya neraka dong Ya terserah Allah dong mau diusir ke neraka ataupun ke dunia Kan itu hak-haknya Allah bukan haknya Saiful Karim Jadi begini ya, Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan ke bumi Karena sudah melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah huldi Akan tetapi iblis menggodanya sehingga mereka melakukannya Sehingga Allah SWT menghukum mereka yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian juga iblis Dengan cara mengusir mereka ke bumi Hal tersebut diabadikan di dalam surat Al-A'rob ayat ke-24 dan juga ke-25 Allah SWT berfirman Turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu Sampai waktu yang telah ditentukan Nah, jadi setelah peristiwa tersebut Nabi Adam dan juga Siti Hawa Memohon ampun kepada Allah SWT Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali Akan tetapi Allah SWT memberikan hukuman Walaupun dosa-dosa Nabi Adam dan Siti Hawa sudah diampuni Dan tidak menurunkan mereka ke neraka Allah SWT memberikan hukuman Yaitu berupa menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa Dan juga iblis ke muka bumi Sebagai hukumannya ya Dengan menjadikan mereka Yaitu Nabi Adam dan iblis saling bermusuhan Kemudian di ayat yang ke-25 nya Allah SWT berfirman Di sana kamu hidup dan di sana kamu mati Dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan Lalu untuk apa dibangkitkan? Ya tentu saja untuk dihisap Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Semasa hidup di dunia Dan hal tersebut juga berlaku Bagi seluruh keturunan Nabi Adam Sampai dengan hari kiamat Makanya kita hidup di dunia itu hanya sementara Karena kehidupan kita di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal Jadi poinnya adalah Allah SWT menurunkan Nabi Adam Beserta Siti Hawa dan juga iblis ke bumi adalah sebagai hukuman Lalu di mana hukumannya? Yaitu Allah SWT menjadikan antara mereka Yaitu Adam dan iblis saling bermusuhan Dan itu berlaku kepada seluruh keturunan Nabi Adam Sampai dengan hari kiamat Adam dan Hawa adalah Ruhani dan jasmani kita Surga dan neraka itu Ya tubuh kita Kita mau tinggal di surga Tinggal di neraka Ya terserah kita Nah dari sini kita bisa menyimpulkan Bahwa Saiful Karim ini ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran Dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran Tentang adanya Nabi Adam Dan kisah Nabi Adam dan juga Siti Hawa ya Jadi menurut Saiful Karim ini Adam dan Hawa itu adalah jasmani dan rohani kita katanya Padahal jelas sekali banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran sendiri Kisah Nabi Adam Nabi Adam itu disebutkan Tidak kurang dari 25 kali ya Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah Ayat 30 sampai 39 Kemudian di dalam surat Ali Imran Ayat 39 Ayat 59 Kemudian di dalam surat Al-A'raf Ayat 11 sampai dengan 25 Dari keseluruhan ayat-ayat yang Ada di dalam Al-Quran Tidak satupun yang menjelaskan bahwa Adam dan Hawa itu adalah jasmani dan rohani kita Akan tetapi Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama Yang diciptakan oleh Allah SWT Sebagai holifah di muka bumi Bukan sebagai rohani dan jasmani kita Seperti yang diucapkan oleh Sayyipul Karim tadi Kemudian Sayyipul Karim juga mengatakan Bahwa surga dan neraka itu adalah tubuh kita katanya Jadi kita mau tinggal di surga Atau kita mau tinggal di neraka Ya terserah kita Astagfirullahaladzim Sayyipul Karim ini tidak percaya dengan Al-Qurannya sendiri ya Dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka Salah satunya adalah di dalam surat Anisa ayat 145 Kemudian di dalam surat Muhammad ayat ke-15 Kemudian juga di dalam surat Hud Ayat 106 sampai 108 Yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka Sayyipul Karim ini tidak percaya dengan hal ini Nah kemudian dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di dalam diri kita Katanya Jadi terserah kita mau masuk ke dalam surga atau mau masuk ke dalam neraka Jadi segala sesuatu itu ada di dalam diri kita Tuhan di dalam diri kita Surga dan neraka di dalam diri kita Kotoran juga ada di dalam diri kita Gimana tuh ceritanya ya Sayyipul Karim ini Jadi menganggap bahwa Tuhan itu adalah bersatu Bersemayam di dalam tubuh kita Ya sepertinya Sayyipul Karim ini menganut aliran Manunggaling kaulagusti ya Sepertinya ya Seolah-olah Tuhan itu bersatu dengan Raga manusia seperti itu Ini adalah keyakinan yang batil sesungguhnya Ini adalah keyakinan yang Haram di dalam Islam ini tidak dibolehkan ya Menganggap kita bersatu dengan Tuhan itu adalah suatu kebatilan Tidak boleh itu Keyakinan seperti ini Datang dari kesalahan menafsirkan ayat Al-Quran Yaitu surat Kof Ayat ke-16 yang artinya Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Ayat ini disalah artikan Karena tidak melanjutkan ayat selanjutnya Padahal kita ketika membaca ayat tersebut lengkap Dari ayat 16 sampai dengan ayat ke-18 Maka artinya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya Dan seorang duduk di sebelah kanan Yang lain duduk di sebelah kiri Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya Melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir Jadi yang dimaksud kami lebih dekat Itu kami itu bukan Allah Melainkan malaikat Jadi orang yang berkeyakinan Menunggalingka Allah Agusti Meyakini bahwa kami lebih dekat Daripada urat lehernya itu adalah Allah Padahal Dalam konteks ayat ini adalah malaikat Malaikat pencatat amal Jadi yang dimaksud kami dalam ayat ini Menurut tafsir para ulama adalah Para malaikat pencatat amal Jadi bukan Allah ya Adam dan Hawa diri kita sendiri Surga dan neraka juga ada disini Dan saat kita menelan buah holdi Buah holdi itu apa? Buah holdi itu apa saja Yang membuat pikiran kita menjadi kacobalo Dan diizinkan menjadi kacobalo Itulah buah holdi Jadi jelas ya dari pernyataannya Saiful Karim ini mengingkari Adam adalah sebagai manusia pertama di muka bumi Karena Saiful Karim mengatakan Adam dan Hawa itu adalah diri kita Seperti itu ya Sekaligus Saiful Karim ini juga mengingkari Adanya Nabi pertama Di muka bumi Yaitu Nabi Adam alaihi salam Karena menurut Saiful Karim Adam dan Hawa itu adalah dirinya sendiri Diri kita sendiri Begitu Jadi secara tidak langsung Dia sudah mengingkari adanya Manusia pertama Sebagai holifa di muka bumi Dan juga Nabi pertama yang diturunkan Allah Di muka bumi ya Kemudian dia juga mengingkari adanya surga dan neraka Karena Saiful Karim ini meyakini Bahwa surga dan neraka itu ada di dalam diri kita katanya Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka Seperti Saiful Karim ini Termasuk orang yang fasik Karena tidak mengimani adanya rukun iman Dan kalau itu dibawa ke dalam kehidupan kekinian Quran itu menjadi modern Tapi kalau kita hanya membawa pada cerita masa lalu Quran itu hanya cerita masa lalu sejarah Kalau tidak masa lalu Masa yang akan datang Kekiniannya menjadi tidak ada Jadi Saiful Karim ini menganggap Al-Quran hanyalah cerita masa lalu ya Kalau kita membawanya kepada masa lalu Jadi hanya dianggap sebagai buku cerita saja Padahal sebenarnya Al-Quran itu adalah pedoman bagi seluruh umat muslim Al-Quran itu berisi hukum-hukum dari Allah SWT Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Melarui perantaraan Malikat Jibril Kemudian disampaikan kepada seluruh umat muslim Sedangkan Saiful Karim hanya menganggap Al-Quran itu sebagai cerita sejarah masa lalu Katanya ya Tugas agama itu sebetulnya Membuat kita menjadi terampil dalam melatih diri kita Maka saya bilang tadi agama itu adalah alat pertahanan diri Yang dibuat leluhur kita Untuk melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri Agama itu adalah alat pertahanan diri Yang dibuat oleh leluhur kita Untuk menjaga diri kita dari kejahatan diri kita sendiri katanya ya Orang ini atau Saiful Karim ini menganggap Agama itu adalah ciptaan dari leluhur kita Dari nenek moyang kita ya Padahal Islam itu diturunkan dari Allah SWT sendiri Allah SWT yang memberikan agama Islam kepada Para nabi untuk disampaikan kepada umat-umatnya Dari mulai nabi Adam AS membawa risalah Islam Sampai nabi terakhir yaitu nabi Muhammad SAW Sebagai penerus risalah para nabi yang sebelumnya Semuanya membawa risalah Islam Semuanya membawa agama Islam Jadi Islam itu adalah Dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada umat-umatnya Bukan dari nenek moyang seperti yang Saiful Karim tadi katakan ya Daripada kita menutup mulut orang Kan lebih bagus kita menutup telinga sendiri Karena mulut orang dibawa orang Bau lagi Nutupnya gimana orang dibawa dia Tapi telinga kita gak bau kan Dan milik kita ada dekat kita Tutupnya juga dibawa-bawa oleh kita Ya tutup aja telingamu Kan selesai Daripada nutup mulut orang Logikanya memang masuk ya Kalau daripada kita menutup mulut orang Lebih baik kita menutup telinga sendiri Memang itu masuk akal Akan tetapi orang yang seperti ini Ketika dinasehati Ini akan susah masuknya Akan susah untuk dinasehati Karena mereka akan menutup telinga Mereka tidak mau mendengar ketika kita menasehati Jadi orang yang seperti ini akan Susah sekali untuk dikasih nasehat Mereka akan menutup telinga Seperti itu ya Inilah kekurangannya Orang yang punya pemikiran Seperti Syekul Karim ini Jadi ketika ada orang yang mengkritik Ketika ada orang yang menasehati Mereka akan menutup telinga Seperti itu Karena mereka tidak mau mendengar Seolah-olah mereka itu yang paling benar Begitu ya Inilah yang dimaksud oleh saya Melatih subjek Atau mengubah objek Dan siapapun yang mencoba Mengubah objek Hadiahnya neraka Dan siapapun yang melatih subjek Hadiahnya surga Jadi surga itu bisa diciptakan sekarang Di sini saat ini sekarang Kalau kita terampil Melatih subjek Jadi jelas ya Dari pernyataannya Saya Pulau Karim ini Dengan gamlangnya Dengan jelasnya mengatakan bahwa Surga dan neraka itu Adanya di dunia ini Saat ini Sekarang ini ya Jadi surga dan neraka itu Ada di dunia Saat kita masih hidup Ketika kita mengalami kesulitan Kita mengalami susah Itu adalah neraka Sedangkan ketika kita mengalami Kebahagiaan Kita mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan Itu adalah surga Itu menurut mereka ya Menurut pemahaman Saiful Karim ini Tentu ini sangat bertentangan Dengan apa yang diajarkan Di dalam Islam ya Karena siksaan Allah itu Nyata Allah itu Maha pengasih Dan maha penyayang Tetapi bukan berarti Allah itu tidak akan Memberikan siksaan Kepada Orang-orang yang berdosa Orang-orang yang berdosa Sudah diancam Soalnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan siksaan Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Sendiri Yang menjamin surga Bagi siapa saja Yang bertakwa Dan menjalankan Perintah-perintah Allah Itu Jaminannya surga Makanya itu Yang mengatakan Seperti itu Allah sendiri Jadi Bukan Halusinasi Bukan pemikiran Bukan Persepsi belaka Itu adalah Menurut Al-Quran sendiri Yang menyampaikan Seperti itu Tergantung kita beriman Atau tidak Kalau kita sebagai Umat muslim Yang beriman Yang Percaya kepada Kitab sucinya Kepada Al-Quran Maka kita harus Mengimani Al-Quran Jangan Kita terus mengatakan Wah itu tidak masuk akal Kemudian kita tidak percaya Nah itu adalah Suatu hal yang Batil ya Seperti yang Disampaikan oleh Saipul Karim tadi Saipul Karim ini kan Tidak mempercaya Adanya Surga dan neraka Jadi menurutnya Surga dan neraka itu Adalah di Dunia saat ini Surga dan neraka terkenal Terima kasih